Ketika mereka menghormati kemampuan, mereka menghormati kemampuan dan kemampuan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meningkatkan kritiknya terhadap Israel pada Rabu 15 November 2023. Erdogan menyebut Israel sebagai negara teroris yang berniat untuk menghancurkan Gaza beserta seluruh penduduknya. Dalam sebuah pidato berapi-api di hadapan para anggota partainya yang berkuasa, Erdogan juga mengatakan bahwa negaranya akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan para pemimpin politik dan militer Israel diadili di pengadilan internasional. Erdogan menuduh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam rakyat Palestina di Gaza dengan bom nuklir. Erdogan menyampaikan seruan itu ketika berpidato di acara partai AKP setelah Menteri Warisan Israel sebelumnya mengatakan adanya kemungkinan menuklir warga di jalur Gaza. Erdogan juga membela milisi Hamas Palestina yang dinilainya bukan organisasi teroris seperti anggapan Israel dan sekutu-sekutunya Amerika Serikat CS. Eh Israel, sende atom bombasi nuklir bomba mar! Ve bunulla tehdit ediyorsun! Bunlar biz biliyoruz! Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan meningkatkan kritiknya terhadap Israel. Erdogan menyebut Israel sebagai negara yang berniat menghancurkan Gaza dan seluruh penduduknya. Pernyataan itu disampaikan Erdogan dalam pidatonya dihadapan para anggota partai pada Rabu 15 November 2023. Erdogan pun berjanji negaranya akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan para pemimpin politik dan militer Israel diadili di pengadilan internasional. Presiden Turkiye itu menyebut bahwa kelompok Hamas adalah pejuang perlawanan yang berusaha melindungi tanah dan rakyat mereka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!